kembali lagi Bunda bersama saya pagi ini saya akan membuat cemilan setik pisang keju saya pakai pisang kepok ini ya Bunda ini sudah saya kukus tadi selama kurang lebih 20 menit pelengkapnya saya memakai mesena nanti saya pakai secukupnya ya Bunda tepung beras tepung roti ini terigu nanti juga saya pakai secukupnya keju yang sudah saya serut gula pasir air satu gelas saja cukup garam oke langkah pertama kita akan mengupasnya lalu nanti kita akan haluskan ini menghaluskannya jangan sampai lebih dingin ya Bunda nanti keras ini masih panas oke Bunda pisangnya sudah mulai halus saya memakai tangan ya Bunda soalnya pakai sarung ini buat makan sendiri lalu kita akan mencampurkan sedikit tepung berasnya Bunda mesenanya berarti setengah sendok makan ya Bunda oke kita akan haluskan dulu akan campur keju tadi yang sudah saya parut ya terpung beras sudah merata mesina sudah merata saya akan mencampurkan keju tadi yang sudah saya parut oke sudah tercampur rata semuanya Bunda kali ini saya akan buat ketiknya kita ambil sebagian dulu adunannya ya Bunda oke kita potong memanjang Bunda ini bagian cenggit kita sisihkan aja dulu saya akan melakukan sampai selesai ya Bunda oke Bunda ini lembaran yang terakhir sabar ya Bunda memang agak sedikit lama karena kan harus satu persatu saya potongnya oke Bunda sudah selesai nih setiknya saya bikin sekarang saya akan membuat tepung terigunya ya buat oresanya Bunda karena ini saya pakai pisang jadi ya biar agak manis saya tambahkan gula ya Bunda garamnya sedikit saja yuk kita lalu sampai sampai ini tadi tepung terigu ya Bunda ya Bunda ini sudah halus saya akan masukkan satu persatu lalu lalu kita taburi dengan tepung roti ya Bunda nanti tinggal siap digoreng ya Bunda kita ulangi sampai selesai ya Bunda oke Bunda sudah cukup lah ya yang buat digoreng karena kalau semuanya lama oke nih jadinya begini nih Bunda stiknya tunggu minyak panas ya Bunda tunggu minyak panas ya Bunda lanjut minyak sudah panas kita masukkan satu persatu kalau sudah menguning bawahnya kita baru balik ya Bunda kita balik kalau sudah kering langsung kita angkat ya karena bahan-bahannya sudah matang tadi pisang oke tinggal nih kayanya sudah agak merah sudah meretak tandanya sudah matang sudah matang ya Bunda kita sisihkan sambil menunggu minyak turun saya akan menggoreng ronde kedua oke Bunda nih gorengan yang terakhir sudah matang saya akan mengangkatnya lagi saya akan menyajikan tadi stik pisang yang sudah saya goreng ya Bunda oke ini bisa buat ide jualan juga ya Bunda oke cantik bukan Bunda nanti kita kasih topping selera saja toppingnya ya Bunda boleh pakai sele boleh pakai susu saya pakai susu coklat oke Bunda sama pakai susu putih oke Bunda oke setik pisang sudah jadi setik pisang goreng rasanya mantap gurih enak bisa buat ide jualan juga nih Bunda bisa dijual satu seribu ya Bunda oke terima kasih jangan lupa di subscribe ya Bunda ya jangan lupa di subscribe ya yang ini biasa